Selamat malam Power People Masih bersama saya, Richie Wejan Dan ada Rindalim disini Dan kita kembali ngomongin soal alam Karena sebenarnya Tema hari ini tuh kebahagiaan Dan semesta memanggil Asik Tapi sebelum lanjut nih, saya mau nyapa dulu Sahabat-sahabat saya, Power People yang di Makassar 89,3 FM Makassar Ada Gema FM, Banjarmasin Dan juga, sahabat saya ada di Jakarta 89,2 Power FM Nah, mau nanya Dan, ada yang nanya Oke Ada yang nanya, ini dari Adi Hai Adi, thank you udah nanya ya Hai selamat malam, karena malam ini lagi bahas kebaikan Saya terinspirasi, mau tanya Apa idemu atau opini mu Bagi orang yang bilang, saya bahagia Kalau saya ngeliat kamu bahagia Itu gak modus pun Meskipun bukan dengan saya Modus Itu, kayaknya lebih baik jangan dijawab Sekarang ya Itu nanti jawabnya malam Sama progresor saya sendiri Oke Karena kebahagiaan itu, saya yakin Itu gak cuma harus ada reaksi dari orang lain Tapi dari kita sendiri pun bisa Nah, saya mau nanya nih Karena, Rinda kan adalah founder dari Project Semesta Jadi, saya yakin ini ngomongnya soal ada kecintaan juga kan Oh, banget Jadi, bisa cerita sikit gak, Project Semesta itu apa? Sebenarnya, Project Semesta ini kita komunitas Kita komunitas dari social businesses atau usaha-usaha sosial yang punya produk dan service yang merupakan solusi sustainable Apa sih solusi sustainable? Solusi sustainable itu merupakan produk-produk yang ramah lingkungan, yang ethical dan juga memiliki dampak positif ke sosialnya Mulainya kapan? Kita mulai Agustus tahun lalu Oh, Agustus tahun lalu? Oh, masih baru dong Masih baru banget Masih baru banget Jadi, untuk benar-benar realnya ya, dalam arti bikin produk atau bikin apa sebenarnya? Kita lebih banyak education sama event Education and market event Oke Jadi, sebenarnya dimulainya itu kita dari ngumpuh-ngumpuh bareng Kita temen nongkrong lah Temen nongkrong dari berbagai sektor Tapi kita sama-sama bergerak di hal sustainability Jadi, ada yang dari ngomongin business management, ada yang ngomongin ethical fashion Ada yang ngomongin lebih ke adfocacy, macam-macam Kita suka ngomong bareng Itu bahasanya keren-keren ya Ethical fashion Jadi, coba deh aja Ethical fashion itu berarti Apa sih? Apa itu? Oke Ethical fashion sendiri ini Jadi kan kita Kalau fashion itu kan Apalagi sekarang ya Kita sering banget mendengar brand-brand besar Yang disebut dengan fast fashion Ya Yang dia itu Kalau dulu season punya 4 4 seasons gitu Spring, Summer, Trostful, Winter gitu Jadi kayak step 4 bulan ganti model Kalau sekarang 52 Jadi tiap minggu Setiap minggu? Setiap minggu itu ganti season baru Itu That means production banget kan Ya Nah Tapi dari begitu banyaknya produksi Pergerakan konsumsi dan production yang begitu cepat Banyak banget nih dampak-dampak yang ke lingkungan dan ke sosialnya Oke Unethical practices yang terjadi di proses productionnya Dan juga tentunya waste waste-nya baik dalam proses produksinya maupun after consumptionnya sendiri Jadi Jadi ethical fashion ini adalah ranah fashion yang mempertimbangkan ke semua hal itu Jadi gak cuman ngomongin soal gaya doang ya? Gak cuman ngomongin gaya doang Oke Tapi juga ngomongin tentang impact dampak pada lingkungan Dampak pada lingkungannya itu seperti apa Dan mereka juga melakukan praktisi-praktisi ethical di proses produksi mereka Oke Kenapa mulai project semesta? Semua itu pasti dimulai dengan kegalauan ya mas ya Oke Gak cuman cinta yang bikin galau ya? Oh engga Oke Alam juga bikin galau Alam bikin galau Kenapa? Jadi Sebenernya saya bukan seorang aktivis gitu Background saya adalah desainer Nah Tapi ada kegalauan saya sebagai seorang desainer Saya mempertanyakan Sebagai desainer saya ini ngapain sih? Apa gunanya saya jadi desainer? Ya Dan salah satu yang saya suka banget ketika saya belajar mengenai desain adalah Sebuah keilmuan namanya semantika 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 Itu keilmuan tanda lah Jadi itu dimana desain ini bisa di measure untuk bisa mempengaruhi behavior seseorang Oke Jadi semantika dalam tanda Jadi ada reaksi-reaksi refleks dari manusia terhadap bentuk, terhadap tekstur, terhadap warna gitu Itu yang kita pelajarin, kita formulate dalam bentuk produk dan itu yang mempengaruhi behavior dari manusia Lalu dari situ ada konsep gila Saya sebagai desainer berarti saya punya pertanggung jawaban lebih besar daripada hanya estetik aja Dari situ kegalauan dimulai Kayak Ya berarti sebagai seorang desainer saya harus punya tanggung jawab lebih Dan ketika produk yang akan saya hasilkan ini harus memiliki dampak dan responsibility yang lebih besar Dari situ saya engage dengan sebuah NGO Dan baru disitu saya terlibat dengan isu-isu lingkungan Karena saya terlibat dengan satu komunitas pemulung waktu itu Dan saya melihat kompleksitas dari isu lingkungan itu sendiri Karena dari situ Isu lingkungan itu gak cuma ngomongin lingkungan aja Tapi juga ada isu sosialnya, isu politiknya, ada sosio ekonomi yang terkait Ekonomi juga yang terkait disitu Inequality of gender juga ada disitu Jadi kompleks banget Dan dari situ jadi sebuah perspektif sistem thinking kan Nah Lalu Dari dengan perspektif itu Saya pengen buat satu buah produk sebenarnya Untuk bisa menjadi solusi Tapi lama-kelamaan ketika saya sambil ngobrol sama temen-temen juga Sadar Kalau kita mau membangun si Conscious Consumption ini sendiri Jadi ya gak bisa cuma dari satu produk Yang dibutuhkan adalah ekosistem Nah dari situlah muncul si project semesta ini Oke Itu cerita yang menarik ya Jadi ada kepedulian Ada kepedulian Jadi gak cuma galau, bingung, diem, abis itu nangis di pojok ruangan Tapi Garu-garu tembok gitu Kita mau berani ngambil keputusan Untuk ya Oke kita harus gerak nih Kita harus peduli Oke Nah saya pengen ngajak juga yang lain Ayo Whatsapp di 08-9676-89289 Atau telepon Bebas pulsa di 0800-140-9191 Oke Sekali lagi saya ajak ya Whatsapp di 08-9676-892892 Atau telepon 0800-140-9191 Jangan kemana-mana Tetap bersama saya dan Linda disini Tetap di PowerTalk InspiraWid yang untuk